Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya Bismillahirrahmanirrahim Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan Memberikan kebermanfaatan dan memberikan kepastian kepada semua Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan Baik yang di puncak dan seluruh jajaran Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditakuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan Apakah ini akan diteruskan? Tidak, ini harus diubah, ini harus dikembalikan Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini Tapanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan Sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa Dan kita tidak menginginkan itu terjadi Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini Inilah hukum Dalam kenyataannya, dia bengkok Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan Tidak boleh dibiarkan Dan harus berubah Karena itu kita mendorong perubahan Mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya Dan bila kita saksikan hari ini Ada satu orang milenial bisa menjadi salon wakil presiden Tetapi ada ribuan milenial Generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa Yang peduli pada mereka yang termarjinalkan Ketika mereka mengungkapkan pendapat Ketika mereka mengkritik pemerintah Justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan Dihadapi dengan tenturan Dan bahkan gas air mata Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak Kita harus lakukan perubahan Oleh karena itu Kami memperhatikan ini sebagai hal-hal yang mendasar Yang tak ada yang penting Ini kedua nih Yang tak ada yang penting Kita menyaksikan pada saat ini Ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega Ibu Mega Suriani Dewi Seorang ibu rumah tangga Yang mengalami kekerasan rumah tangga Lapor pada negara Tidak diperhatikan Dan dia meninggal korban kekerasan Apakah akan dibiarkan? Tidak Ini harus diubah Dan tidak kalah penting Hadir bersama saya disini Ayahnya Harun Arosid Harun Arosid adalah Anak yang meninggal Pendukung Pak Prabowo Di Pilpres 2019 Yang menuntut Keadilan pada saat itu Protes hasil pemilu Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini Tidak ada kejelasan Apakah ini akan dibiarkan? Tidak Karena itu Kami mendedikasikan diri Kami mendedikasikan diri Hadir untuk memberikan komitmen Bahwa dari puncak sampai ke bawah Kami akan tegakkan hukum pada siapa saja Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara Yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi Dan ketentuan itu berlaku pada semua Termasuk ketika menyangkut urusan ASN Menyangkut urusan TNI dan Polri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Anies kami persilahkan kembali ke tempat Berikutnya kami persilahkan Harap tenang Harap tenang Harap tenang Harap tenang Harap tenang Harap tenang Hadirin Harap tenang Harap tenang Kita akan lanjutkan Kami persilahkan Calon Presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto Untuk maju ke atas panggung Dan menyampaikan visi dan misi Baik Para penuh Harap tenang Kita akan lanjutkan Baik silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kita sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kesempatan yang diberikan kepada saya Untuk menyampaikan visi dan misi Kami menempatkan Hukum HAM Perbaikan Pelayanan pemerintahan Pemerintahan korupsi Pelindungan terhadap semua kelompok di masyarakat Sebagai sesuatu yang sangat penting Karena itu dalam Visi misi kita Hal-hal ini ditaruh di paling atas Kita sadar Dan saya sadar Sejak muda Saya telah mengangkat sumpah Untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Di dalam Undang-Undang Dasar 45 Disitu Pendiri-pendiri bangsa kita Mendirikan sebuah republik Republik itu Harus didasarkan Atas Hukum Dan Kedaulatan rakyat Itulah Perjuangan saya Selama ini Dan saya pertaruh ke nyawa saya Jiwa saya Untuk membela Demokrasi Hukum dan hak Kita faham Kita mengerti Masih banyak kekurangan Tetapi Kita harus bersyukur Di tengah dunia yang penuh tantangan Ketidakpastian Di mana terjadi perang Di mana-mana Di mana negara-negara Begitu banyak Yang Terjadi perang saudara Kerusuhan Indonesia Masih aman Indonesia Masih Jami Indonesia Masih terkendali Harga-harga Masih terkendali Ekonomi Untuk rakyat kita Masih Aman Karena apa? Karena Kepemimpinan Karena apa? Karena Management Negara Yang berhasil Saudara-saudara Apakah Di tengah 280 juta rakyat Masih tidak ada kekurangan Tetapi Kita harus Arif Kita harus Dewasa Dan kita Tidak boleh Munafik Pemimpin itu Ingar Sosum Telodo Harus Memberi contoh Saudara-saudara Sekalian Prabowo Gibran Kita Akan Perbaiki Yang harus Diperbaiki Kita akan Tegahkan Apa yang perlu Ditegahkan Dan kita Bertekad Memberantas Korupsi Sampai keakalkannya Memberantas Korupsi Sampai keakalkannya Saudara-saudara Sekalian Saya kira Demikian Yang ingin saya Sampaikan Program kita Baik Tujuan kita Baik Keinginan kita Baik Mari kita Berbuat kebaikan Demi Rakyat kita Kita butuh Persatuan dan Kesatuan Kita tidak perlu Saling menghasut Saling Mencelah Saling menghina Demi Rakyat kita Yang kita cintai Kita butuh Kesejukan Ketenangan Kerukunan Kerukunan Kita negara Majemuk Kita negara Ratusan Kelompok etnis Berbagai agama besar Pemimpin Harus sejuk Pemimpin Harus dewasa Waktu 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 Waktunya Halus Kesehatan Kita kembali Sampai Dulu Baik Para pendukung Gara Tenang Para pendukung Gara Tenang Nanti ada Waktunya Untuk memberikan Apresiasi Dan juga Teriakan Serta tepuk tangan Kita akan lanjutkan Untuk Pasangan Berikutnya Yang di penyampaian Visi-visi Oleh calon Presiden Nomor Tiga Kepada Bapak Prabowo Kepada Bapak Gajar Kepada Towo Kami persilahkan Harap tenang Hadirin Harap tenang Bapak Gajar Waktunya Empat menit Dimulai Dari sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Salam Zahra Untuk kita Semua Om Swastiastu Namo Budaya Rahayu Bapak Ibu Yang sangat Saya hormati Para hadirin Pemirsa Debat Malam ini Yang sangat Saya muliakan Saya Dan Pak Mahfud Mulai Perjalanan Pada saat Pembukaan Kampanye Dari ujung Timur Indonesia Dan Barat Dari Sabang Sampai Merauke Hanya ingin Mendengarkan Dan ingin Melihat secara langsung Apa yang disampaikan Oleh rakyat Apa yang Dirasakan oleh Rakyat Sehingga ketika Kontestasi Lima tahunan ini Berlangsung Harapan itu Ada Dan masuk Dalam pikiran Seorang pemimpin Satunya Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Ini Sesuatu Yang Sungguh Penting Di Merauke Kami Menemukan Pendeta Namanya Pak Leo Dia harus Menolong Seorang Ibu Ingin Melahirkan Karena Tidak Adanya Fasilitas Kesehatan Dan Belajar Dari Youtube Sesuatu Hak Kesehatan Yang Tidak Bisa Didapat Maka Kita Sampaikan Kepada Pendeta Leo Kami Akan Bangunkan Itu Dan Kami Akan Kerahkan Seluruh Indonesia Bawa Satu Desa Satu Puskas Masa Atau Pustu Dengan Satu Nakas Yang Ada Pak Mahfud Juga Menyampaikan Kepada Para Guru Yang Ada Di Aceh Di Sabang Sana Ada Juga Guru Agama Di Sana Kita In Membangun Indonesia Yang Hebat Dengan SDM Apakah Kita Sudah Memperhatikan Mereka Tentu Kemajuan Yang Selama Ini Ada Mesti Kita Lakukan Jauh Lebih Cepat Lebih Sat Dan Perhatian Itu Mesti Diberikan Dan Itulah Disana Kita Memperhatikan Nasib Para Guru Termasuk Guru Agama Insentif Kepada Mereka Kita Berikan Agar Mereka Bisa Mengajarkan Budi Bekerti Yang Luhur Dengan Moderasi Agama Yang Ada Bapak Kami Ketemu Dengan Masyarakat Yang Ada Disana Pak Ganyar Kenapa Kami Anak Muda Tidak Mudah Mendapatkan Akses Pekerjaan Padahal Itu Hak Kami Kenapa Kemudian Kami Mendapatkan Kesulitan Untuk Akses Internet Padahal Kami Butuh Belajar Tidak Sama Dengan Yang Di Jawa Catatan Inilah Yang Mendorong Pikiran Kami Internet Gratis Untuk Para Siswa Yang Sedang Bersekolah Agar Mereka Punya Kesamaan Dengan Kita Semua Yang Ada Di Jawa Ini Kami Bergeser Lagi Kemudian Ketemu Kawan-kawan Penyandang Disabilitas Di NTP Betapa Bahagianya Saya Karena Ketemu Dengan Orang Yang Berjuang Dengan Keras Agar Dia Bisa Setara Dan Pemerintah Mesti Perhatikan Mereka Untuk Memberikan Kestaraan Pada Mereka Tapi Bapak Ibu Saya Mendengar Ketika Demokratisasi Mesti Berjalan Dan Demokrasi Mesti Kita Jaga Bersama Ada Ibu Sinta Yang Ketika Menyampaikan Pendapat Terus Berusan Dengan Aparat Keamanan Ada Melki Ketua BEM Yang Kemudian Ibunya Harus Diperiksa Maka Yang Seperti Ini Harus Usai Dan Mereka Bisa Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Kalau Governance Terjadi Maka Yang Ada Di Kalimantan Kami Kami Agar Kami Bisa Mendapatkan Akses Yang Sama Semua Ini Bisa Berjalan Kalau Kemudian Pemerintahnya Bersih Pemerintah Hanya Bisa Akomodatif Dan Kita Sikat Korupsi Itu Tidak Dengan Kata-kata Dengan Keseriusan Pak Mafud Adalah Mitra Saya Yang Selama Ini Sebagai Menko Mengeksekusi Itu Dengan Baik Kita Akan Lakukan Itu Kami Mohon Dukungan Rakyat Perintahkan Kami Untuk Mengerjakan Itu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Baru Hadirin Hadirin Harap Tenang